Halo guys, ini dia Avanza tipe G manual tahun 2020. Ini yang model facelift 2019. Ini dia kuncinya, yuk start up dulu. Yuk, kita lihat bagian X tau ya. Untuk bagian headlight, ini yang bagian atasnya udah pake LED. Dan yang bawahnya ini, dia masih pake halogen untuk lampunya. Ini ada turn signal, fork lamp masih halogen. Untuk grillnya ini, ini ada chrome-nya di bagian atasnya. Dan di bawahnya ini ada bahan piano black. Ujung kiri sama ujung kanan ada list chrome-nya. Untuk ban pake ukuran 185-70mm M14. Velg 4 baut, rem depan pake cakram. Ada dual VVT-i. Turn signal di bagian spion. Door handle sewarna bodi. Rem belakang, masih pake tomol. Untuk merek ban, dia pake merek dan lob and a safe. Ada sharp pin antena. Untuk lampu belakang, dia bagian atasnya putih, bawahnya merah. Nah, dan ini ada list chrome-nya juga. Yang menainkan lampunya, seperti ini. Ada sensor pake belakang. Untuk di bagian bawahnya, ada ban cadangan. Yuk, kita lihat ke mesin. Ini dia tuasnya untuk membuka kap mesin. Ini ada tuas lagi untuk membuka tanki bensin. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,3 liter. 2 NRVE, 4 silinder, 16 kato. Ada peradamnya di balik mesin. Udah ada rem ABS. Dan di bagian belakangnya, udah ada peradamnya. Untuk left-hand, dia pake penggerak roda belakang. Untuk bensin, di sebelah kanan. Yuk, ke interior. Untuk di bagian dotem, ini banyak plastik warna cerah, seperti ini. Ini ada soft pad-nya dengan bahan fabrik. Ada power window, one touch, hanya di bagian pengemudi. Baik buka, maupun tutup. Ada pengunci jendela, pengunci pintu. Ada penyimpanan kecil. Di bawahnya ada penyimpanan cup holder, sama speaker. Ada tekanan ban. Jok, pake bahan fabrik. Ada pengaturan weaklining dan sliding. Ini dia soal mesinnya. Gak ada handgap untuk di bagian pengemudi. Setvisa kanan, polos. Untuk sepion tengah, dia standar. Ada lampu kabin depan. Untuk setvisa QE, dilengkapin dengan cermin. Ini ada handgap untuk bagian penumpuan depan. Untuk seatbelt, dia belum bisa dinecturuhin. Alias belum adjustable. Adalah chip penyimpanan. Dia belum soft opening. Dan untuk ukuran penyimpanannya gak begitu besar. Ini ada list aluminiumnya. Ini ada tonjolan airbagnya. Untuk airbag ada dua. Ada tweeter di bagian pilar A. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini dia bentuk dashboardnya. Untuk head unit. Di atas screen seperti ini. Ada USB sama aux. Ini ada radionya. Ada aplikasi Toyotanya. Ada telepon daud sama dealer terdekat. Ada tombol hazard. Sama indikator passenger airbag. Di bawahnya ada panggantuan AC. Dia model tombol. Ada panggantuan fan speednya. Ada panggantuan mode ACnya. Panggantuan suhunya ya ini. Ada mode ACnya. Yang di bawahnya. Ada tombol maksimalnya untuk AC. Ada tombol sirkulasi udara. Ada tombol offnya. Di bawahnya. Ada power outlet. Seperti ini. Ada penyimpanan. Transmisi 5 speed manual. Dilengkapi dengan sensor pake belakang. Handbrake. Dia model yang biasa. Ada cup holder. Ada konsol tengah. Untuk bahannya ini plastik. Setel tiga palang. Ini ada tombolnya. Tombol audio. Sama sig tracknya. Sama mode-nya. Sudah detail tapi belum telescopic. Ada pengatuan wiper. Pengatuan lampu sein. Dilengkapi dengan fork lamp depan. Sudah one touch turn signal. Ini dia bentuk speedometer-nya untuk yang model facelift dari tahun 2019. Dia kelihatan lebih mewah ya. Ada warna bio-nya gitu. Jadi kesannya kayak enak kalo diliatin. Untuk di sebelah kanan ada informasi odometer. Tip A sama tip B. Sama konsumsi rata-rata. Sisa jarak tempuh. Eco on. Ini sebelah kanannya untuk mengatur jamnya. Ini ada tempat kartunya. Untuk di sebelah kanan ada tombol pengatuan kaca spion dan retag. Ada penyimpanan di bagian bawahnya. Yuk. Ke belakang. Ini dia bentuk dot rim-nya. Ada soft pad-nya. Ada penyimpanan. Speaker. Sama pengatuan power window. Ada chat lock-nya. Untuk jog base kedua. Ini dia model one touch tumble. Seperti ini. Ini dia jog base ketiga. Dia melipatannya terpisah 50-50. Baik bagian senderannya maupun dudukannya. Nah dia seperti ini ya. Untuk penjelasan ruang kaki sama ruang kepala pada base ketiga. Sudah ada video saya sebelumnya yang varian Veloz yang ada di bagian description untuk link-nya ya. Ini ada isofix. Ini tidak ada pengatuan sliding-nya. Untuk jog base kedua. Ini agak lucu karena apa? Untuk bagian head setengah dia terbagi ya seperti ini. 50-50 gitu. Jadi kalau dilihatin ya agak aneh sedikit lah. Ada seatbelt tiga titik. Ada lampu kabin untuk bagian belakang. Ini ada handgip. Ada AC belakang. Ada handgip juga di sebelah kanan. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Ini dia bentuk dashboard-nya. Ada pole outlet. Ini ada cahaya yang juga seperti ini. Ada cup holder juga. Untuk ruang kaki tergantung posisi jog depan. Langkah kepala. Ini masih lega. Yuk ke bagian bagasi. Sebelah kanannya ada cup holder. Dua biji. Untuk sebelah kaki-nya ada cup holder juga. Tapi cuma satu penyimpanan aja. Untuk jog penyimpan depan. Ada reclining dan sliding. Untuk pengaturannya. Oke sekian dulu. Review-nya tentang. Avanza. Tipe G. Tahun 2020. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeluangan. Thank you for watching. Daaaah. Terima kasih. Terima kasih.